Hai berikut ini cara mengatasi HP realme ataupun Oppo tidak bisa dimatikan ada dua kemungkinan kalau HP Oppo atau realme tidak bisa dimatikan pertama tombol powernya belum kalian setting nah bisa kalian lihat untuk mematikan itu tekan tombol power dan tombol volume naik atau penyebab kedua tidak bisa disentuh jadi kalau sudah tidak bisa disentuh itu kan tidak bisa kita gulir tombol power seperti ini tekan tombol power dan tombol volume atas nah kalau sudah tidak bisa disentuh itu ada alternatif kedua supaya tombol powernya ini tidak muncul Google Assistant kalian setting di sini dulu buka pengaturan setelah dibangin pengaturan di HP Oppo atau realme pilih pengaturan tambahan atau pengaturan sistem pilih tombol daya ini ubah tekanan tombol daya ubah ke tombol menu lalu kalian bisa tekan tombol power nah itu muncul baru kalian tekan lama tarik ke bawah kalau yang tidak bisa disentuh seperti ini kalian tekan tombol power dan tombol volume atas selama 10 detik kalian lihat kalau Oppo tombol volume sebelah sini ini ini realme tekan tombol power dan tombol volume atas selama 10 detik itu dalam keadaan HP tidak bisa disentuh sama sekali atau nge-lag nge-hang nah bisa lihat setelah 10 detik dia akan memulai mulai ulang nanti setelah kita mulai ulang ataupun restart dia pasti sudah bisa disentuh nah selanjutnya baru kalian matikan untuk Oppo realme seperti Xiaomi itu masih bisa pakai cara ini nah kalau sudah kita kita mulai ulang biasanya sudah bisa kita sentuh jadi solusinya kalian tekan disini untuk mematikan nah kalian tekan lama boleh kebawah lepaskan seperti itu selamat menikmati